Halo semuanya, semuanya datang di channel Fakifab. Di belakang saya terdapat unit All New Sirion Facelift 2020. Di sini terlihat, Diasu telah mengeluarkan versi faceliftnya 2020. Banyak perubahan, terutama pada di bagian eksterior. Di sini eksterior lebih terlihat sporty. Lantas apa saja untuk fitur yang ditawarkan Diasu pada All New Sirion Facelift 2020 ini, simak video ini. Sebelum melanjutkan video ini, like, subscribe, dan share agar video ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Perubahan pada bagian depan terdapat pada bumper body kit dengan warna hitam glossy. Untuk varian warna, All New Sirion Facelift 2020 ini terdapat 5 pilihan warna. Warna blue, warna merah, warna white, warna silver, dan terakhir warna grey. Untuk warna blue dan warna grey merupakan pilihan warna terbaru, sedangkan untuk model yang lama dengan warna green dan purple sekarang sudah ditiadakan. Headlamp sudah full LED dan bisa diatur ketinggian sorotan lampu utama. Vogue lamp sudah dilengkapi dan sensor parkir depan. Pada bagian samping, terdapat penambahan side stone guard pada bagian bawah dengan warna hitam glossy. Sedangkan untuk dimensi, mobil ini masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu panjang 3,8 meter, lebar keseluruhan 1,7 meter, serta tinggi 1,5 meter. Ban dengan profil 185 per 55 R15 menggunakan velg alloy black polish dengan ring 15. Sepion sudah elektrik dan retractable serta dilengkapi dengan lampu sen. Model antena dengan sirip hue atau suck fin. Bagian belakang, perubahan terdapat pada bagian bumper dengan warna hitam glossy. Lampu sudah full LED, sedangkan untuk lampu sen dan lampu mudur masih menggunakan lampu standar. Bagian atas sudah dilengkapi dengan spoiler serta lampu high mount stop lamp atau lampu rem. Untuk safety, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan sensor parkir mundur. Terima kasih telah menonton! 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 untuk metal cluster masih sama seperti ini dengan nuansa warna biru di bagian tengahnya disini display untuk MID multi informasi display semua informasi tentang mobil baik dari jarak tempuh konsumsi bensin serta untuk yang lainnya disini sudah ada lengkap sebelah kanan disini masih sama masih sama dengan versi yang sebelumnya retrack lipat otomatis lalu untuk pengaturan kaca spion elektrik disini nah disini untuk pengaturan ketinggian sorotan lampu depan disini sudah bisa diatur ketinggiannya ini keunggulan sirion seperti ini lalu disini ada tombol untuk traction control atau stabil control disini sudah ada jadi untuk menjaga kestabilan disaat mobil melaju kencang dan untuk pada saat tikungan sehingga terjadi sehingga meminimalisir terjadinya oversteer dan understeer bagian kanan disini kisi AC dilapisi krum disini kelihatan mewah lalu disini ada tempat penyimpanan disini kecil untuk door trimnya sama disini door trim untuk speaker untuk cup holder dan disini tuas untuk power window nya dan handle untuk handle lock nya disini sudah krum disini central lock juga disini untuk speaker terdapat 6 buah speaker disini untuk speaker terdapat 4 buah speaker masing-masing di pintu depan 2 lalu di pintu belakang masing-masing 2 kanan kiri disini tempat penyimpanan ada juga disini ini keunggulan dari all new sirion ini banyak sekali tempat penyimpanan teman-teman tampilan tampilan interior seperti ini ini dashboard disini lansi dashboard seperti ini nah disini ada slot untuk USB dan aux in disini ya terpisah disini ada di laci dashboard nya ini perbedaan yang facelift all new sirion facelift 2020 ini airbag ada dua untuk penumpang depan dan pengemudi lalu ada dua lagi di jog sebelah sini jog penumpang depan dan jog driver terdapat airbag disini sebelah kiri airbag disini ada airbag RS RS airbag lalu di samping sebelah sini sebelah kiri sudah ada airbag nya disini ada airbag airbag samping jadi total semua ada empat buah airbag untuk all new sirion sun visor seperti ini ada dua dan untuk penumpang depan sudah dilengkapi vanity mirror disini untuk cermin lalu lampu baca dan lampu kabin nah untuk spion tengahnya disini anti silau disini juga sudah ini untuk tombol engine start top untuk menyalakan mesin dan mematikan mesin cukup dengan sentuhan tombol disini dan dilengkapi keyless entry ini untuk keyless entry lamp nah kunci immobilizer dan dilengkapi dengan keyless entry disini ada untuk power outlet 12 volt dibawah konsol tengah lalu sini ada USB juga disini ada ya slot untuk USB ini slot USB lalu ini power outlet disini 12 volt desain dashboard nya cukup menarik disini oh iya teman-teman untuk all new sirion sudah dilengkapi dengan follow me home ya teman-teman jadi ketika saat parkir di tempat yang gelap lalu untuk mematikan mesin posisi lampu sudah tetap menyala untuk menerangi pengemudi pada saat masuk ke dalam garasi yang atau tempat yang gelap handgrip sudah ada disini handgrip penumpang depan ini penampakan baris paling belakang atau bagasi disini ada jaring kargonetnya disini tray disini ini tray nya ini ban serap disini sudah ada tempatnya cukup rapi disini velg menggunakan racing juga sama seperti untuk yang ban aslinya disini berada di sini ada lampu nya juga lampu bagasi unit mesin masih menggunakan yang untuk dapur pacu menggunakan unit yang sama dengan kode mesin 1 nrm1 DOHC Dual VVTi 1300 cc 4 silinder segaris dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 95 PS per 6000 RPM dan torsi maksimumnya 12,2 kgm per 4200 RPM mesin ini diklaim sangat hemat bahan bakar dan ramah lingkungan dari tenaga mesin ini disalukan ke roda depan front wheel drive melalui transmisi otomatis 4 kecepatan semua 6 33 50 250 52 256 250 550 250 5000 350 corona 61 250 250 320 160 220 100 33 250 video crash lift 2020 ini semoga bermanfaat Jangan lupa like subscribe dan share agar video ini bisa lebih baik lagi Terima kasih